Halo sobat, berjumpa lagi bersama Arya Fuse. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Goodbye to Goodbye. Drama dimulai saat terjadi pertengaran antara Hyo Jung dengan pacarnya. Hyo Jung memberitahu kalau dirinya tengah hamil dan meminta Min So untuk bertanggung jawab. Namun Min So tak mau. Ia malah menyalahkan Hyo Jung karena tak meminum pil KB. Lalu dengan mudahnya Hyo Jung diminta untuk menggugurkan bayinya. Mendengar itu Hyo Jung sangat sakit hati. Seharian ia memikirkan masalah ini seorang diri. Ia tak mau memberitahu ayahnya karena hanya akan membuatnya semakin terluka. Lalu memutuskan untuk menemui orang tua dari Min So dengan kondisi lemas dan mual karena efek dari kehamilannya. Hyo Jung mencoba menguatkan dirinya sendiri. Ia memberitahu ibu Min So kalau dirinya tengah hamil anak dari Min So. Dan meminta mereka untuk ikut bertanggung jawab dengan membiarkannya tinggal di tempat ini. Sampai masalah bisa diselesaikan. Dengan terpaksa, sang ibu pun membiarkan Hyo Jung masuk. Namun keadaan tempat itu seperti tak berpenghuni. Dimana Yong He juga sedang mengalami masalah dalam keluarganya. Suaminya telah berselingkuh dan meminta untuk bercerai. Namun Yong He tak mau. Ia tak akan membiarkan suaminya bahagia dengan wanita selingkuhannya. Dengan menggantung hubungan ini dan masih terus mendapatkan uang bulanan. Tapi, masalah tak pernah kunjung selesai. Sifat ayah dan anak sama-sama membuat masalah. Yong He ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dengan meminta Hyo Jung mengugurkan bayinya. Mendengar itu, Hyo Jung tak habis pikir dengan perkataan dari sang ibu. Kenapa seolah begitu mudah menghilangkan nyawa seorang anak yang tak berdosa. Namun, Hyo Jung tak akan pernah menyerah. Yang memberitahu sang ibu bahwa ia tak akan pernah mengugurkan bayinya. Lalu, mencoba melakukan ancaman dengan memberitahu kalau ia mempunyai ayah yang sangat kejam. Jika ayahnya sampai tahu bahwa dirinya tengah hamil. Ia pasti akan sangat murka dan menghancurkan keluarga lelaki yang telah menghamilinya. Mendengar ancaman itu membuat Yong He takut dan hanya bisa terdiam. Lalu memutuskan untuk sementara waktu membiarkan Hyo Jung tinggal bersamanya. Sambil memikirkan cara agar bisa membuat bayi Hyo Jung mengalami keguguran. Kini, Hyo Jung bisa sedikit lega. Namun, efek kehamilan ini membuatnya sangat tak nyaman. Ia selalu mual-mual hingga membuat tubuhnya lemah tak berdaya. Dalam ketidaknyamanan itu, tiba-tiba Hyo Jung mendapatkan telepon dari ayahnya. Sang ayah sangat khawatir kenapa Hyo Jung tak memberikan kabar seharian ini. Dan ingin datang ke tempat kosan milik putrinya untuk melihat keadaannya. Mendingan itu, Hyo Jung segera melarang ayahnya. Ia meyakinkan sang ayah bahwa keadaannya baik-baik saja. Lalu memilih untuk menyudahi pembicaraan itu. Kini, kondisi Hyo Jung semakin memburuk. Yong He menemukannya tergeletak di lantai dengan keadaan demam tinggi. Hal ini pun membuat Yong He berpikir sesuatu dan segera membawa Hyo Jung ke rumah sakit. Sampainya di sana, dokter segera melakukan pemeriksaan terhadap kandungan dari Hyo Jung. Tanpa persetujuan dari Hyo Jung, Yong He meminta dokter agar menggugurkan bayi itu. Sedangkan, Hyo Jung tak bisa melakukan apa-apa. Karena keadaannya yang semakin lemah, ia hanya bisa menangisi bayinya. Di dalam tangisan itu, Hyo Jung mengingat saat bersama dengan ayahnya. Di saat itu, tepat di hari ulang tahunnya, sang ayah memberikan kejutan dan sebuah hadiah. Dalam kotak itu, Hyo Jung menemukan foto USG. Sojol memberitahu putrinya bahwa itu adalah foto Hyo Jung saat masih dalam kandungan. Ia sangat bahagia sekaligus terharu karena akan menjadi seorang ayah. Setelah mengingat semua kenangan itu, Hyo Jung semakin tak ingin kehilangan bayinya. Dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan bayinya. Namun, karena obat bius yang semakin menyebar, membuat tubuh Hyo Jung mati rasa. Ia hanya bisa pasrah akan keadaannya. Sedangkan, Hyo Jung sangat gelisah menunggu di luar. Sebagai seorang ibu, ia bisa merasakan apa yang Hyo Jung merasakan saat ini. Ditambah lagi saat melihat kondisi Hyo Jung yang semakin lemah tak berdaya. Dan hanya bisa menangis membuatnya sangat tak tega. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menghentikan operasi itu. Keesokan harinya, Hyo Jung baru tersadar. Ia pun langsung terkejut dan menanyakan kondisi dari bayi dalam kandungannya. Perawat memberitahu kalau Hyo Jung dan bayinya dalam keadaan baik-baik saja. Setelah keadaan Hyo Jung membaik, ia segera menemui Yong He untuk berterima kasih. Karena telah menghentikan aborsi itu. Hyo Jung tahu kalau sebenarnya Yong He mengkhawatirkan keadaannya, tapi sulit untuk mengakui. Sedangkan Yong He berkata kalau ia melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri. Walaupun Hyo Jung tak mengerti maksud dari perkataan itu. Tapi ia tetap bersyukur karena telah diizinkan tinggal di tempat ini. Sementara itu, Min So sangat gelisah. Ia tak tahu harus melakukan apa. Semuanya semakin rumit karena Hyo Jung tak mau menggugurkan bayinya. Apalagi saat tahu kalau ayah Hyo Jung adalah mantan seorang preman. Ia bisa mati jika ayahnya sampai tahu tentang putrinya yang telah hamil. Untuk itu, Min So terpaksa memberitahu ayahnya kalau ia telah menghamili pacarnya. Mendengar itu, Sang Jin segera datang ke tempat anaknya. Dengan begitu marahnya, Sang Jin langsung menghejar Min So karena begitu bodoh melakukan kecerobohan. Namun, bukannya merasa bersalah. Min So malah tak terima karena diperlakukan seperti ini. Ia menganggap kalau ayahnya juga sama saja. Tidak berselingkuh dan memiliki anak dari perselingkuhan itu. Min So memberitahu kalau ia tak mau seperti ayahnya. Dengan cara tak menerima anaknya dan melakukan aborsi. Setelah perdebatan itu, mereka memutuskan untuk menemui ayah dari Hyo Jung. Dengan memakai seragam pilot kebanggaan dari Sang Jin, ia berharap bisa menghadapi kemarahan dari ayah Hyo Jung yang merupakan mantan seorang preman. Sang Jin ingin memberikan contoh kepada anaknya agar bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat. Mereka pun segera ke tempat pabrik milik ayah Hyo Jung. Sampainya di sana, hujan turun sangat deras. Namun, itu tak akan menghalangi langkah mereka. Namun, bukannya berwibawa. Mereka malah basah kuyuk dan terlihat seperti orang-orang bodoh. Sedangkan dari dalam, Sochul sedang memarahi anak buahnya. Ia begitu kasar dan terlihat sangat kejam. Melihat itu membuat mereka sangat ketakutan. Terlebih lagi, Sochul melihat mereka dan menganggap kedatangannya sebagai petugas inspeksi untuk mendapatkan uang. Ia pun langsung marah dan meminta mereka untuk segera pergi. Mendapat perlakuan seperti itu, membuatnya Li Shang Jin semakin menciut. Hingga teman Min So memberitahu kalau kedatangan mereka untuk membahas tentang Hyo Jung. Namun, sesaat perkataan itu akan diteruskan. Shang Jin segera menjelaskan bahwa ia adalah seorang pilot dari penerbangan Yura. Demi keselamatannya, Shang Jin terpaksa berbohong. Ia memberitahu kalau Hyo Jung merupakan murid cerdas dan berhak mendapatkan beasiswa dari pihak perusahaan. Mendengar kabar baik itu membuat Sochul sangat senang. Ia pun meminta mereka untuk masuk ke dalam. Sochul masih tak percaya kalau putrinya bisa mendapatkan beasiswa itu. Namun, ia bangga kepada putrinya. Selama ini, Sochul membesarkan anaknya seorang diri tanpa kasih sayang dari seorang ibu. Ia akan melakukan apapun untuk membahagiakan putrinya. Mendengar itu membuat mereka semakin merasa bersalah. Lalu memutuskan untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, wanita selingkuhan dari Shang Jin datang ke tempat Yong He. Dengan tidak tahu dirinya, ia meminta Yong He agar segera keluar dari rumah untuk menghadapinya. Soe Yong tak terima karena Yong He ingin mengambil anaknya. Sedangkan, dari dalam Yong He ingin keluar untuk meladeninya. Namun dihentikan oleh Hyo Jung. Hyo Jung tak mau melihat sang ibu bertengkar dengan selingkuhan suaminya. Sebenarnya, Yong He sengaja ingin mengambil anak dari hubungan perselingkuhan itu. Semata-mata karena ingin membuat mereka marah. Dan membuat pelakor itu tak bisa mendapatkan uang bulanan. Hal ini pun membuat Soe Yong tak terima. Baginya, ia juga berhak mendapatkan nafkah dari Shang Jin. Dengan begitu marahnya, ia meminta Yong He agar membukakan pintu. Namun, Yong He masih ditahan oleh Hyo Jung agar tak usah meladeninya. Di malam itu, Soe Yong sangat senang karena putrinya bisa mendapatkan pihak siswa. Untuk merayakan itu, ia mentraktir semua pegawainya. Salah satu pegawai memberikan saran agar Soe Yong memberikan hediah kejutan untuk putrinya. Saran itu pun langsung diterima oleh Soe Yong. Hingga keesokan harinya, Soe Yong datang ke kosan putrinya. Dengan begitu semangat, ia menghias tempat itu dan menyiapkan kue untuk putrinya. Namun, setelah ditunggu beberapa jam, Hyo Jung tak kunjung datang. Hingga akhirnya, Soe Yong mendengar seseorang dari luar pintu. Ia mengira kalau itu adalah putrinya. Mereka pun segera bersiap untuk memberikan kejutan. Namun, saat pintu terbuka, ternyata yang datang bukan Hyo Jung, melainkan Min Soe dan teman-temannya. Hal ini pun membuat Soe Yong heran kenapa mereka bisa tahu kunci sandi dari tempat putrinya. Soe Yong yakin kalau Min Soe adalah pacar dari putrinya. Yang menyadari kedatangan Min Soe waktu itu adalah kebohongan. Lalu, meminta Min Soe memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar itu, Min Soe hanya bisa terdiam. Yang ia tahu kalau Hyo Jung telah menghilang. Kenyataan ini pun membuat Soe Yong sangat marah. Hingga akhirnya, mereka pun memberitahu yang sebenarnya. Bahwa Hyo Jung telah hamil anak dari Min Soe. Mendengar itu, membuat Soe Yong sangat terkejut. Putrinya yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kehidupannya telah dihancurkan begitu saja. Di sisi lain, Soe Yong kembali datang ke rumah Yong He untuk membuat keributan. Namun untuk kali ini, Yong He melihat Hyo Jung tertidur. Dan tak ada yang bisa menghentikannya untuk menghejar pelakor itu. Dengan begitu marahnya, ia langsung menarik Soe Yong masuk ke dalam. Dan terjadilah keributan di antara mereka. Satu sama lain tak ada yang mau mengalah. Hingga keributan ini pun membangunkan Hyo Jung. Hyo Jung mencoba menghentikan keributan itu. Namun, ia malah terdorong jatuh. Beruntungnya, Sang Jin datang tepat waktu. Dan segera menghentikan mereka. Ia begitu kecewa kenapa Soe Yong selalu membuat keributan. Melihat suaminya lebih membela wanita selingkuhannya membuat Soe Yong tak terima. Mereka berdua memang sampah yang sangat kotor. Untuk itulah, ia tak akan pernah mau bercerai. Agar mereka tetap menjalani hubungan terlarang. Setelah perdebatan itu, membuat Soe Yong tak terima. Ia menyalahkan Sang Jin kenapa tak segera meninggalkan Yong He. Namun, Sang Jin tak bisa melakukan apa-apa. Jika tetap memaksa untuk bercerai, Sang Jin bisa kehilangan pekerjaannya. Hal ini pun membuat Soe Yong semakin emosi. Kenapa ia selalu direndahkan seperti ini. Sementara itu, Min Soe membawa Soe Yong ke tempat ibunya. Mereka yakin kalau Yu Joong ada di sana. Namun, saat Soe Yong meminta agar dibukakan pintu, Yu Joong tak berani menemui ayahnya. Ia begitu takut menerima kemarahan dari ayahnya. Sedangkan, Soe Yong hanya bisa memohon kepada putrinya agar segera keluar. Ia ingin tahu kebenaran bahwa Yu Joong tak benar-benar hamil. Namun, semua permohonan itu tak bisa melulukkan hati Yu Joong. Hingga akhirnya, Soe Yong mendapatkan telepon dari Sang Jin. Sang Jin meminta bertemu untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan sangat menyesal, ia meminta maaf karena telah membohonginya waktu itu. Sang Jin berjanji akan bertanggung jawab dan membantu menemukan Yu Joong. Mereka pun segera menyewa spesialis untuk membobol pintu itu. Namun, saat berhasil masuk ke dalam, rumah itu dalam keadaan kosong. Yu Joong dan Yong He telah pergi lebih dulu. Di saat mereka kebingungan, tiba-tiba Pak Shin mendapatkan info dari pihak bandara. Bahwa istrinya memesan dua tiket menuju ke Pulau Jeju. Ia yakin kalau Yong He membawa Yu Joong ke sana. Tanpa menunggu lama, mereka pun segera ke Pulau Jeju. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Soe Chul disegani oleh para premen di sana. Mereka telah menyiapkan mobil untuk Soe Chul. Selanjutnya, mereka menuju ke tempat penginapan. Setelah memastikan Yu Joong ada di tempat itu, Soe Chul ingin segera menemui anaknya. Namun, ia dihentikan oleh Min Soe. Min Soe meminta agar Soe Chul tak menemui putrinya dalam keadaan marah. Karena hanya akan memperburuk keadaan. Mendengar itu membuat Soe Chul tak terima. Orang yang paling tahu keadaan putrinya adalah dirinya. Jika benar kalau Yu Joong hamil, itu akan membahayakan keadaannya. Soe Chul tak ingin putrinya merasakan kesakitan seperti ibunya waktu dulu. Namun, belum sempat menjelaskan semuanya. Sang Jin melihat Yu Joong dan Yong He. Lalu meminta mereka agar membantunya menghalangi Soe Chul menemui putrinya. Sedangkan, Soe Chul melihat putrinya telah pergi menjauh. Disinilah, Min Soe mencoba menenangkan. Ia memberitahu kalau Soe Chul tak boleh membuat keributan. Itu hanya akan membuat Yu Joong malu. Lebih baik menunggu waktu yang tepat untuk menemuinya. Mendengar itu, Soe Chul mencoba untuk mengerti dan lebih bersabar. Kini, Soe Chul hanya bisa mengawasi putrinya dari kejauhan. Sebisa mungkin ia selalu membuntuti kemana mereka pergi. Namun, keberadaan mereka diketahui oleh Yong He. Ia pun segera menemui mereka. Yong He memberitahu kalau Soe Chul tak perlu mengkhawatirkan putrinya. Karena hal yang paling dibutuhkan Yu Joong saat ini adalah ketenangan. Yong He berharap Soe Chul bisa mengerti itu. Ia akan berusaha membujuk Yu Joong agar mau menemui ayahnya. Keesokan harinya, Yong He meminta Yu Joong untuk bicara. Yang ingin tahu sampai kapan Yu Joong akan seperti ini. Selalu lari dari masalah. Lalu meminta Yu Joong agar segera mengambil keputusan untuk menemui ayahnya. Karena sekarang, sang ayah telah berada di tempat ini. Mendengar itu, Yu Joong mengumpulkan keberaniannya. Ia mengirimkan pesan kepada sang ayah untuk segera datang menemuinya. Mendapat pesan itu, Soe Chul segera menemui putrinya. Tanpa memperdulikan keadaan putrinya. Soe Chul ingin tahu apakah benar Yu Joong telah hamil. Sedangkan, Yu Joong hanya bisa terdiam. Namun, hal itu telah menjawab semuanya. Dengan begitu marahnya, Soe Chul meminta agar Yu Joong pulang bersamanya untuk melakukan aborsi. Mendengar itu, Yu Joong tak mau. Ia akan tetap mempertahankan bayinya. Hal ini pun membuat Soe Chul sangat marah. Sedangkan, Yong He mencoba menghentikan tindakan Soe Chul. Ia tak akan membiarkan Soe Chul membawa Yu Joong jika hanya untuk menyakitinya. Biarlah, Yu Joong mengambil keputusannya sendiri. Namun, perkataan itu ditentang oleh Min So. Ia menganggap kalau sang ibu hanya memikirkan dirinya sendiri. Hingga perdebatan itu pun dihentikan oleh Yu Joong. Ia tak ingin semuanya bertengkar hanya karena dirinya. Sedangkan, Soe Chul masih berusaha untuk membujuk putrinya. Tapi tetap saja, Yu Joong tak mau. Hingga Soe Chul pun habis kesabaran. Jika Yu Joong tetap melahirkan bayi itu, maka ia tak akan pernah menganggap Yu Joong sebagai putrinya lagi. Melihat kesedihan dari Yu Joong, Min So bukannya merasa iba. Ia malah menyalahkan Yu Joong kenapa tetap ingin melahirkan bayi itu dan membuat masalah semakin rumit. Setelah kejadian itu, Soe Chul hanya bisa memandangi foto keluarganya. Ia masih mengingat jelas saat istrinya mengandung Yu Joong. Di saat itu, sang ibu memiliki rewayat hipertensi. Karena kehamilannya, membuat penyakitnya semakin memburuk dan berakibat mengalami kegagalan ginjal. Jika tak segera ditangani, bayi dalam kandungan itu terancam keselamatannya. Mendengar keadaan ini, Soe Chul hanya bisa menyalahkan istrinya. Kenapa memiliki penyakit itu hingga menyusahkannya untuk memiliki keturunan. Tapi pada akhirnya, sang ibu bisa melewati itu semua. Dan berhasil melahirkan Yu Joong dengan selamat. Namun, Soe Chul harus rela mendonorkan satu ginjalnya demi keselamatan mereka berdua. Karena hal ini, Soe Chul tak pernah sedikitpun menghargai istrinya. Ia menganggap kalau istrinya hanyalah beban bagi keluarga ini. Untuk sekarang, Soe Chul sangat menyesali perbuatannya. Ia takut kalau Yu Joong juga memiliki penyakit seperti ibunya. Untuk memastikannya, Soe Chul menemui dokter khusus kandungan. Ia ingin tahu apakah penyakit hipertensi bisa diturunkan orang tua kepada anaknya. Dokter memberitahu itu bisa saja terjadi. 40% bisa dari keturunan dan mengalami hal yang sama saat dalam keadaan mengandung. Setelah mengetahuinya, Soe Chul tak ingin putrinya mengalami hal yang sama. Dengan cara apapun, Yu Joong harus mengugurkan bayi itu demi keselamatan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Yu Joong telah kembali. Ia tak mau berlarut dalam masalah ini. Yu Joong harus menerima kenyataan dan akan kembali masuk kuliah. Diantar oleh Yong He, Yu Joong menguatkan dirinya untuk bersekolah. Namun, semua orang membicarakan dirinya. Kabar akan kehamilannya pun telah menyebar. Dan orang yang telah menyebarkan berita itu adalah teman Yu Joong sendiri. Tentu saja hal ini membuat Yu Joong sangat kecewa. Kini, Yu Joong hanya bisa menangis. Semua teman-teman di grup membicarakan dirinya. Mereka meminta Yu Joong untuk bertemu. Sedangkan, Yong He mengerti akan keadaan yang dialami oleh Yu Joong. Ia akan menemani dia untuk bertemu dengan teman-temannya. Setiap masalah harus dihadapi dan Yu Joong harus selalu percaya diri. Mereka pun segera ke tempat pertemuan. Samanya di sana, teman-teman Yu Joong sangat terkejut. Karena Yu Joong datang bersama dengan ibu Min So. Tanpa besa-besi, Yong He langsung menceramahi mereka. Sebagai seorang teman, seharusnya mereka membantu Yu Joong bukannya malah menyebarkan keburukannya. Sedangkan, sambil menangis, Yu Joong sangat kecewa dengan mereka semua. Lalu, datanglah Min So. Ia mencoba untuk menghibur Yu Joong. Kini ia sadar kalau Yu Joong sangat membutuhkan seseorang untuk bersandar. Min So tak ingin lagi melihat pacarannya menderita. Ia berkata, semua yang telah mereka lakukan telah menyakiti hati Yu Joong. Min So berharap mereka menyesali apa yang telah mereka berbuat. Setelah itu, Min So meminta Yu Joong bicara berdua. Ia ingin memastikan apakah Yu Joong akan tetap mempertahankan bayinya. Mendengar itu, Yu Joong tetap pada pendiriannya. Bahkan, ia telah menyiapkan nama untuk bayinya. Seberat apapun keadaan, ia tak akan pernah menyerah. Setelah itu, Yu Joong pulang ke rumah. Namun, saat masuk ke dalam lift, ia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Yu Joong tidak tahu kalau nenek itu adalah ibu dari seorang pelakor. Dimana nenek Kim ingin menemui Yong He. Untuk memintanya agar mau merelakan suaminya. Namun, saat Yong He melihat kedatangan nenek Kim membuatnya sangat marah. Ia menganggap kalau nenek Kim dan Soe Yong sama-sama tak tahu malu. Namun, perkataan itu tak dianggap sedikitpun. Nenek Kim tak akan pergi dari tempat ini. Sebelum Yong He setuju untuk bercerai dengan suaminya. Hal ini pun membuat kesabaran Yong He habis. Ia akan memanggil polisi untuk menyeret nenek Kim keluar dari sini. Tak butuh waktu lama, para polisi pun segera datang. Sekali pintu dibuka, nenek Kim akan dibawa ke kantor polisi. Namun, semua ancaman itu tak akan membuat nenek Kim takut. Walaupun harus mati, ia tak akan pernah pergi sebelum keinginannya terpenuhi. Ia tahu putrinya hanya menjadi wanita simpanan. Tapi sebagai seorang ibu, ia hanya ingin melihat putrinya hidup bahagia. Lalu, dengan memohon, nenek Kim meminta belas kasihan dari Yong He. Mendengar itu, Yong He tak akan merubah keputusannya. Orang yang paling terluka adalah dirinya. Dan ia tak akan mau menderita lagi. Sedangkan, Yujung merasa kasihan melihat nenek Kim. Yujung mengerti perasaan dari mereka berdua. Namun, lebih baik menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa melibatkan kepolisian. Hingga akhirnya, dengan sangat terpaksa. Yong He membatalkan pengaduannya dan membiarkan nenek Kim berada di tempat ini. Untuk menebus semua dosa yang dilakukan oleh putrinya, nenek Kim rela melakukan apapun. Walaupun keberadaannya tak pernah dianggap. Tapi ia tetap bersabar dan menyiapkan makanan untuk Yong He. Di malam itu, Sojol meminta Miniso untuk bertemu. Ia bertanya apakah Miniso mau berkorban untuk Yujung. Lalu menunjukkan perutnya yang memiliki bekas jahitan. Itu adalah akibat ia mendonorkan satu ginjalnya untuk ibu Yujung. Saat mengandung Yujung, sang ibu mengidap penyakit hipertensi akut hingga membuatnya mengalami gagal ginjal. Dan sekarang, Yujung juga memiliki penyakit yang sama. Apakah Miniso siap untuk mendonorkan satu ginjalnya? Mendengar itu, Miniso hanya bisa terdiam. Ia hanya ingin membuat Yujung mau menggugurkan bayinya. Apalagi setelah tahu, jika mempertahankan bayi itu bisa mengancam keselamatan dari Yujung. Ia tak mau mengambil resiko dan kehilangan wanita yang ia cintai. Keesokan harinya, sang jin dan asistannya mendapatkan tugas dari ketua. Ketua meminta mereka untuk menyelundupkan barang ilegal. Karena tak mau kehilangan pekerjaannya, sang jin hanya bisa menuruti perintah itu. Ia pun mengintruksikan kepada seluruh petugas maskapai untuk membawa barang-barang itu secara diam-diam. Mereka harus memastikan semua barang bisa lolos dari pemeriksaan. Walaupun keputusan ini ditentang oleh asistannya. Karena penyelundupan adalah sesuatu yang salah dan jika sampai tertangkap bisa berakibat fatal. Namun, sang jin tetap tak terduli. Ia hanya memikirkan tentang uang. Sementara itu, Sojul datang ke perusahaan bosat untuk menanyakan pembayaran yang masih tertunda. Di kontrak kerjasama, seharusnya ia sudah menerima pembayaran di setiap bulannya. Sudah beberapa bulan ini, gajinya belum diberikan. Sojul pun memohon agar segera dilunasi. Karena ia membutuhkan uang itu untuk membayar para pegawainya. Namun, ketua pura-pura tak tahu. Ia malah tak peduli dengan semua itu. Dengan banyak alasan, Sojul diminta untuk bersabar lalu mengusirnya begitu saja. Merasa direndahkan, membuat Sojul habis kesabaran. Ia pun langsung menghajar ketua. Karena insiden ini, Sojul harus berurusan dengan polisi. Dengan tuduhan sengaja melakukan kekerasan. Sedangkan, Sojul mencoba membela diri. Ia terpaksa melakukan itu karena gajinya tak kunjung dibayar. Namun, alasan itu tak diterima oleh pihak kepolisian. Apalagi, Sojul memiliki banyak catatan kriminal tentang kekerasan. Hal ini pun semakin memberatkan dirinya. Kabar akan ditangkapnya Sojul pun segera didengar oleh Ye Jung. Ia sangat kasihan melihat kondisi ayahnya. Kenapa selalu saja seperti ini? Orang-orang selalu menganggap ayahnya seperti seorang penjahat. Mereka tak pernah mau mengerti kenapa ayahnya melakukan itu. Walaupun seperti itu, Ye Jung akan selalu bangga kepada ayahnya. Sementara itu, Ye Jung Hee melihat berita penangkapan dari Sang Jin. Sang Jin terbukti bersalah melakukan penyelundupan barang ilegal. Karena penyelundupan itu telah terbongkar, pihak perusahaan mencoba untuk lepas tangan dan melempahkan semua kesalahan kepada Sang Jin. Sebagai imbalannya, ketua akan menyewa para polisi agar menutup kasus ini. Sehingga Sang Jin bisa terbebas dari hukuman. Lalu, demi menjaga nama baik perusahaan, Sang Jin dan asistannya harus dibebas tugaskan untuk sementara waktu. Kini, nasib mereka sangat menyedihkan. Menjadi pengangguran membuat Sang Jin sangat depresi. Bagaimana ia bisa menghidupi kedua istrinya? Uang pesangon yang ia dapatkan hanya cukup untuk beberapa bulan. Dalam keputusasaan itu, datanglah Yong Hee. Yong Hee begitu kecewa, kenapa Sang Jin melakukan hal bodoh dan kehilangan pekerjaannya. Satu-satunya harapan ia mempertahankan pernikahan ini, karena uang bulanan dari Sang Jin. Setelah kehilangan semuanya, tak ada yang bisa diharapkan lagi. Sedangkan, Sang Jin hanya bisa terdiam. Lalu memberikan uang pesangon yang ia dapat. Sang Jin meminta maaf karena selalu membuatnya kecewa. Setelah itu, Sang Jin menemui selingkuhannya. Walaupun ia telah banyak melakukan kesalahan, tapi sebagai seorang suami sekaligus ayah bagi anaknya, Sang Jin berusaha untuk bertanggung jawab dengan memberikan nafkah untuk mereka. Tapi tetap saja, semua itu belum mencukupi kebutuhan mereka, di mana Soe Yong selalu merasa kurang dan ingin semua uang pesangon itu diberikan kepadanya. Mendengar itu, Sang Jin bingung apa yang harus ia lakukan. Selama ini, ia sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Bahkan rela melakukan cara kotor untuk mendapatkan uang. Tapi masih saja tak pernah dihargai. Namun, bagi Soe Yong, semua pengorbanan itu tak berarti apa-apa. Apalagi, Sang Jin telah kehilangan pekerjaannya. Mendengar itu membuat Sang Jin merasa sangat kecewa. Selama ini, Soe Yong mendekatinya hanya karena uang dan tak pernah tulus mencintainya. Sementara itu, Soe Yong akhirnya dibebaskan. Namun, ia harus selalu melapor secara berkala. Lalu, ia mendapatkan telepon dari Sang Jin. Sang Jin terdengar sangat sedih. Mengetahui itu, Soe Jol segera menemui Sang Jin. Untuk saat ini, Sang Jin hanya butuh seorang teman untuk berkelokesah. Tidak terendah kehidupan seorang lelaki adalah ketika semua usaha dan ceripayanya tak pernah dihargai oleh wanita yang paling dicintai. Di sisi lain, Yong He memikirkan langkah apa yang akan ia ambil. Haruskah ia mempertahankan suaminya? Setelah tak ada apapun yang bisa didapat dari semua mi pengangguran dan hanya bisa memberikan luka. Untuk itu, ia akan mengambil keputusan dengan meminta nenek Kim bicara. Nenek Kim diminta untuk segera keluar dari rumah ini karena ia memutuskan untuk bercerai dengan Sang Jin. Baginya, Sang Jin sudah tak ada harga dirinya lagi. Mendengar itu, nenek Kim langsung terkejut. Setelah tahu Sang Jin kehilangan pekerjaannya. Dengan teganya, Yong He membuang suaminya begitu saja. Apakah itu dinamakan sebuah keluarga? Di saat suami terpuruk, seharusnya istri datang untuk menyemangati. Namun, bagi Yong He, Sang Jin memang pantas diperlakukan seperti itu. Ini adalah balasan yang setimpal karena telah menyakiti hati seorang istri. Mereka tidak tahu kalau semua pebicaraan itu didengar oleh Min So dan Hyo Joong. Min So sangat kecewa dengan ibunya. Kenapa hanya mementingkan dirinya sendiri? Tak pernahkah memikirkan betapa sakitnya Min So melihat kedua orang tuanya saling bermusuhan dan menyakiti. Sedangkan, Hyo Joong mencoba menengahi. Ia tak ingin mereka saling menyalahkan. Namun, Min So memberitahu Hyo Joong alasan mengapa ibunya mau membantu Hyo Joong selama ini. Itu semua hanya karena uang. Dengan membesarkan cucu dari Sang Jin, itu akan membuatnya bisa mendapatkan uang bulanan. Namun, semua itu telah hilang ketika Sang Jin dipecat dari pekerjaannya. Mendengar semua kenyataan itu membuat Hyo Joong kecewa. Setelah itu, Hyo Joong memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Bersama dengan Min So, ia berusaha menguatkan dirinya sendiri. Kini kehidupan Hyo Joong kembali seperti dulu, selalu sendirian dan merasa kesepian. Namun, semua kenangan bersama dengan Hyo Joong selalu muncul. Mungkinkah selama ini ia telah membohongi tidurnya sendiri, karena tak mau mengakui kalau telah menyayangi Hyo Joong seperti anak kandungnya sendiri. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk datang menemui Hyo Joong, lalu memintanya bicara berdua. Yong Hee ingin jujur dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang ibu, ia telah banyak mengecewakan anaknya. Ia tak ingin lagi melakukan itu. Mendengar itu, Hyo Joong sangat mengerti perasaan dari Sang Ibu. Selama ini, Yong Hee bersikap seperti itu untuk melampiaskan kekecewaannya karena telah dihianati. Mulai sekarang, Hyo Joong berjanji untuk menyembuhkan loka itu dan menganggap Yong Hee sebagai ibunya. Kini, untuk sementara waktu, Yong Hee ingin tinggal bersama dengan Hyo Joong. Sikap Yong Hee terlihat lebih ceria dan menyiapkan makanan untuk mereka dengan penuh senyuman. Melihat itu, Sang Jin merasa kalau istrinya telah banyak berubah. Ia berharap bisa kembali lagi bersama Yong Hee seperti dulu. Setelah sekian lama, akhirnya Sang Jin bisa menikmati makanan bersama dengan keluarganya. Di momen indah ini, Yong Hee memberitahu mereka kalau ia ingin merawat Yoo Joong dan akan menganggapnya seperti putrinya sendiri. Namun, untuk hubungannya dengan Sang Jin, ia memutuskan untuk tetap bercerai. Mendengar itu membuat Sang Jin sangat kecewa. Padahal, ia berharap bisa kembali seperti yang dulu. Tapi kenyataannya, hanya kekecewaanlah yang ia terima. Kini, Sang Jin menyesal telah menyanyiakan keluarganya hingga menghancurkan dirinya sendiri. Sang Jin merasa ditinggalkan seorang diri. Apalagi, putranya juga menyalahkan dirinya. Karena pengkhianatan yang dilakukan ayahnya membuat Min So menjadi korbannya ia tak pernah lagi mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Sejak saat itu, ia selalu lari dari masalah dan menjadi seorang pengecut. Tapi untuk sekarang, ia tak mau lagi seperti itu. Min So berharap ayahnya juga bisa menerima kenyataan dan mau bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat. di sisi lain, So Chul meminta Yong He bicara yang memberitahu kalau Hyo Jung memiliki penyakit keturunan dari sang ibu. Dalam keadaan mengandung, penyakit itu akan semakin memburuk dan bisa mengancam nyawanya. Untuk itulah, So Chul meminta Yong He agar menjaga Hyo Jung dengan baik. Setelah mengetahui itu, Yong He mencoba berbicara tentang penyakit itu kepada Hyo Jung. Kenapa Hyo Jung tak memberitahunya lebih awal. Yong He ingin tahu apakah Hyo Jung masih ingin mengelahirkan bayinya walaupun taruhannya adalah nyawa. Bagi Hyo Jung, ia tak akan pernah menyerah dengan melahirkan anaknya dan merawatnya dengan baik. Mendengar itu, Yong He hanya bisa memberikan semangat. Ia yakin kalau Hyo Jung bisa melawan penyakitnya. Keesokan harinya, mereka bertiga datang ke rumah sakit untuk melakukan tes pemeriksaan. Mereka ingin mengantisipasi jika Hyo Jung membutuhkan donor ginjal. Min So dan ibunya rela menjadi pendonor demi keselamatan Hyo Jung dan bayinya. Sedangkan, So Chul hanya bisa berterima kasih kepada mereka karena mau berkorban untuk putrinya. Setelah itu, Yong He membawa Hyo Jung dan Min So untuk tinggal di rumahnya. Sang ibu meminta anaknya agar tak menyelinap ke kamar Hyo Jung karena mereka belum resmi menikah. Sementara itu, So Chul menemui ibu dari Hyo Jung. Ia ingin meminta maaf dengan apa yang telah ia lakukan dulu. Namun, saat melihat kedatangannya, Yeon Ji langsung ketakutan. Terma berat yang diberikan oleh So Chul membuatnya tak ingin lagi bertemu dengannya. Melihat itu, So Chul hanya bisa berlutut untuk meminta ampunan. Ia sangat menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Mendengar itu, Yeon Ji sangat marah kenapa baru sekarang So Chul menyesali perbuatannya saat semuanya telah terlambat. Setelah merasa tenang, So Chul meminta bicara mengenai keadaan putrinya di mana Hyo Jung telah hamil dan memiliki penyakit yang sama dengan Yeon Ji. Namun, Yeon Ji seakan tak peduli setiap ia melihat putrinya. Yeon Ji selalu mengingat kesakitan itu dan perlakuan buruk dari So Chul yang hanya bisa menyalahkan dirinya. Semua itu membuatnya sangat terluka. Terlebih lagi, sekarang ia telah memiliki kehidupan baru dan ingin melupakan masa lalunya. Lalu, datanglah seorang lelaki yang merupakan suami baru dari Yeon Ji. Kenyataan ini pun membuat So Chul sedikit canggung. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang teman lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Sebenarnya, di dalam hati Yeon Ji sangat mengkhawatirkan keadaan putrinya. Namun, sangat mengingat rasa sakit yang ia terima membuatnya sangat trauma. Yeon Ji belum siap jika harus bertemu dengan putrinya. Sementara itu, Sang Jin tinggal bersama dengan So Young. Mereka terlihat menyesali perbuatannya. Kini, mereka baru menyadari kalau tak selamanya selingguh itu indah. Setelah semua yang terjadi, So Young merasa sangat bersalah karena menyakiti hati Yong Hee. Sedangkan, Sang Jin bingung apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, Yong Hee menemui dokter kandungan. Ia ingin tahu kejala apa saja yang ditimbulkan ketika wanita hamil menderita hipertensi dan berakibat gagal ginjal. Dokter memberitahukan segalanya dan semua kejala itu telah dirasakan oleh Yeo Jung. Dalam fase ini, Yeo Jung harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Mengetahui kenyataan ini, Yong Hee segera mengumpulkan mereka untuk membahas langkah apa yang harus diambil untuk keselamatan dari Yeo Jung. Terlebih lagi, ginjal Yong Hee dan Min So tak memiliki kecocokan dengan Yeo Jung. Untuk itu, So Chul harus bisa meyakinkan anaknya agar mau mengugurkan bayinya. Keputusan ini juga didukung oleh Min So. Ia tak mau melihat Yeo Jung menderita karena mempertahankan bayi itu. Namun, Yong Hee tak mau gegabah. Ia yakin kalau Yeo Jung pasti menentang keputusan itu. Jalan keluarannya hanyalah mendapatkan donor ginjal yang cocok untuk Yeo Jung. Ia pun meminta Sang Jin agar melakukan pemeriksaan. Siapa tahu ginjal Sang Jin memiliki kecocokan. Mendengar itu, Sang Jin tak mau melakukannya. Jika ia kehilangan satu ginjalnya, Sang Jin tak akan bisa menjadi pilot lagi. Pernyataan ini pun membuat semua orang kecewa. Sebelum keadaan Yeo Jung memburuk, Min So meminta keluarganya agar mengizinkannya untuk menikahi Yeo Jung. Tanpa tahu apa-apa, Yeo Jung dibawa ke suatu tempat dan dibakaikan gaun pengantin. Di momen inilah, Min So mengutarakan keinginannya. Ia ingin membuat Yeo Jung bahagia dengan menikahinya. walaupun hanya dirayakan dengan sederhana, tapi mereka sudah sangat bahagia. Setelah acara selesai, Yeo Jung masih sedikit jangkung sekamar dengan Min So walaupun itu bukan malam pertama mereka, tapi mereka masih malu-malu untuk melakukannya. Hingga Min So pun mencoba mencairkan suasana agar bisa membuat Yeo Jung nyaman. Keesokan harinya, Yong Him membawa Yeo Jung untuk memeriksakan kandungannya. Namun mereka mendapatkan kabar buruk. Dokter memberitahu kalau tekanan darah Yeo Jung semakin tinggi dan ini bisa mengakibatkan kegagalan ginjal. Jika terus dibiarkan, bisa membahayakan nyawa Yeo Jung. jalan yang terbaik adalah melakukan aborsi. Mendengar itu membuat Yeo Jung sangat sedih sekaligus tak terima. Seperti apapun keadaannya, ia akan tetap mempertahankan bayinya. Lalu dengan begitu kecewanya, ia pergi dari sana. sedangkan minso mencoba menenangkan istrinya. Ia mengatakan kalau ini mungkin adalah jalan yang terbaik. Semua orang mengkhawatirkan keadaan Yeo Jung dan tak mau melihatnya menderita. Tapi bagi Yeo Jung kehilangan bayinya adalah sesuatu yang sangat meyakitkan. Kenapa semua orang tak ada yang mau mengerti perasaannya. Hanya mengkhawatirkan dirinya tanpa peduli pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah keadaan Yeo Jung tenang, minso membawanya pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Yeo Jung memintanya membelikan minuman. Minso pun berhenti untuk membelikannya. Tapi saat Minso telah pergi, Yeo Jung berusaha untuk kabur. Jika terus bersama dengan keluarganya, pasti mereka akan terus memaksanya melakukan aborsi. Untuk itu, Yeo Jung menelpon Nenek Kim. Ia ingin tinggal di tempatnya untuk sementara waktu. Sedangkan mereka sangat panik karena Yeo Jung tiba-tiba menghilang. Sudah berusaha mencari di berbagai tempat tapi belum juga menemukannya. Namun, mereka tak akan pernah menyerah dan membagi tugas untuk mencari Yeo Jung lebih jauh. Sementara itu, Yeo Jung telah sampai di tempat Nenek Kim. Nenek Kim menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu kalau saat ini Yeo Jung sedang mengalami masalah. Sebagai seorang ibu, Nenek Kim mencoba mendekati Yeo Jung secara perlahan. Hingga Yeo Jung pun menceritakan semuanya. Kalau ia memiliki penyakit yang bisa membahayakan nyawanya dan cara untuk mengobatinya hanya dengan merelakan bayinya. Mendengar itu, Nenek Kim mencoba menghibur Yeo Jung. Seberat apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya. Karena hari semakin larut, Nenek Kim menyiapkan tempat tidur untuk Yeo Jung. Namun, tiba-tiba kondisi Yeo Jung semakin memburuk. ia mencoba untuk tetap kuat. Sebisa mungkin, Yeo Jung mencoba tidur dan melawan penyakitnya. Namun, tubuhnya sudah tak tahan lagi. Yeo Jung merasa kersakit yang luar biasa, bahkan sampai kesulitan untuk bernafas. Melihat itu, Nenek Kim segera membawanya ke rumah sakit. Kabar ini pun segera didengar oleh Hyong He. Melihat Yeo Jung menangis kesakitan. Ia hanya bisa menyemangatinya. Sementara itu, mereka berdua datang menemui Yeo Ji. Yeo Ji diberitahu keadaan putrinya yang semakin memburuk. Dengan memohon, mereka meminta agar Yeo Ji mau menemui putrinya. Atas persetujuan itu, mereka pun segera datang ke rumah sakit. Setelah sekian lama, akhirnya mereka pun dipertemukan kembali. Yeo Ji melihat keadaan putrinya lemah tak berdaya. Ia merasa sangat bersalah karena menurunkan penyakit ini dan membuat putrinya harus menderita. Sedangkan dengan menahan kesakitannya, Yeo Jung mengatakan kalau ia tak pernah menyalahkan ibunya. Ia berterima kasih karena sang ibu sudah rela berkorban nyawa untuk melahirkan dirinya. melihat keadaan tak masuk akal tak masuk akal tapi ia tulus untuk membantu. Hanya inilah yang bisa ia lakukan untuk membalas mereka. Sedangkan, Sang Jin menantang keputusan itu karena orang yang seharusnya berkorban adalah dirinya. Hingga akhirnya mereka pun sama-sama akan melakukan pemeriksaan. Mengetahui itu membuat mereka sangat senang. Yong He rela mengesampingkan rasa banjinya dan berterima kasih karena Soe Yong mau membantu. Namun, tiba-tiba Sang Jin mengubah keputusannya. Ia mengatakan kalau tak ingin melakukan pemeriksaan. Lalu memilih pergi dari sana. Sedangkan Min So mengejar ayahnya. Ia ingin tahu kenapa ayahnya begitu tega dan selalu menjadi seorang pengecut. Disinilah Sang Jin mengatakan alasannya. Sebagai seorang ayah, ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Terlebih lagi melakukan operasi membutuhkan biaya yang besar jika bukan dirinya. Lalu siapa lagi yang akan membayar semua itu. Semua orang di keluarga ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan Sang Jin ingin menjadi harapan untuk mereka dengan cara mencukupi semua biaya keluarganya. Mendengar itu, akhirnya Min So mengerti perasaan dari ayahnya. Di malam itu keadaan Hyo Jung semakin memburuk. Ia sangat membuat semua orang sangat khawatir. Dokter pun segera datang untuk memberikan obat para darah sesakit. Setelah keadaannya mulai membaik, Hyo Jung meminta Min So berjanji. Apapun yang akan terjadi, Min So harus memilih untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Mendengar itu, Min So tak bisa memberikan jawaban. Ia hanya bisa berdoa yang terbaik untuk istri dan anaknya. Sementara itu, Sang Jin memberitahu nenek Kim bahwa ia telah diterima sebagai pilot di luar negeri. Ia rela bekerja dimanapun asalkan bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Hingga di hari itu, kelahiran bayi Hyo Jung pun semakin dekat. Ini adalah waktu yang sangat penting dimana Hyo Jung harus mempertaruhkan nyawanya. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melahirkan bayinya. Hingga akhirnya, bayi itu pun lahir dengan selamat. Kabar baik ini pun membuat mereka sangat bahagia. Terlebih lagi, berkat kelahiran putranya, tubuh Hyo Jung lebih kuat dari apa yang diperkirakan oleh dokter, dimana ia tak membutuhkan donor ginjal dan kesehatannya kini semakin membaik. Kelahiran seorang anak membawa berkah bagi keluarga ini. Semua orang menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya, drama pun selesai. Saya, Arya Fius mengucapkan terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Goodbye to Goodbye. Semoga kalian terhibur atas dukungannya kami ucapkan Kamsah Mnida. Terima kasih